Setelah calon menteri, kemarin Prabowo Subianto membuka pembekalan puluhan calon wakil menteri di kediamannya Hambalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembekalan diberikan mulai dari kondisi geopolitik hingga anti-korupsi. Calon wakil menteri Kabinet Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka merampungkan sesi pembekalan di kediaman Prabowo, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 54 tokoh hadir dalam pembekalan yang berlangsung hingga kamis sore. Mulai dari politikus PAN Ziva Anjani, mantan wali kota Bogor Bima Arya, praktisi hukum Otoha Sibuan, hingga mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Ini latar belakang anggota kabinet kan berbeda-beda, kata beliau. Ada aktivis, ada budayawan, ada juga politisi. Nah karena itu harus disamakan frekuensinya, harus disamakan perspektifnya, karena latar belakangnya berbeda tadi. Bapak Presiden terpilih menyampaikan konstelasi global, ada tentang geopolitik, ada tentang kondisi ekonomi global, ada tentang mazhab-mazhab mengelola negara. Selain itu, ke-54 tokoh yang hadir juga menerima pembekalan soal artificial intelligence atau AI, materi anti korupsi, hingga komunikasi publik termasuk cara menghadapi jurnalis. Tim Liputanam SCTV melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.